Oke, langsung aja ya, kita praktekan di motor Yamaha Pekatuh Suara kan Sob? Kita cabut dulu Nah Nah, ada suara kan? Kalau yang mau tau tutorial, secara mempercepat ketipan di placer yang original bawaan motor Kalian komen di bawah ya sekali lagi, nanti akan saya buatkan tutorialnya Ini tanpa diganti dengan CR7 kan, kalau CR7 itu bisa Sob, kembali lagi di channel saya Oke, sekarang saya akan buat video tutorial ya Sob Cara biar lampu shine atau rating itu bisa ada bunyinya Biar kalian, misalnya emak-emak atau ibu-ibu, gak bakalan lupa ya Kalau di jalan, misalnya di jalan lurus, tapi lampu shine-nya masih tetap nyala Itu kan bisa bikin bahaya sama yang pengendara di depan ataupun yang di belakang ya Jadi sekarang saya akan buat video tutorial ya Biar lampu shine atau lampu rating itu bisa ada bunyinya Biar gak lupa ya Sob Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial Tutorial yang lainnya, ya mantap Oke Sob, disini saya ada motor Pega ya, Pega New Bisa dilihat ya, ini lampu ratingnya atau shine-nya Ini gak ada bunyinya sama sekali Nah, ini lampu shine-nya kan gak ada bunyinya Maaf ya, ini ininya bolong karena bekas jatuh Bisa lihat disini juga Nah, ini Lampu depan Maaf, shine yang kiri Bagian depan ini juga sama gak ada bunyinya Dan disini ada motor Yamaha F1JR Karena kan F1JR itu kalau bawaan pabriknya Ada suara shine yang need, 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 need Kayak gitu ya Sob Saya juga akan coba tutorial kan untuk di motor Yamaha F1JR Alpa Post One Ada kan bawaannya itu Biasanya kan kalau beli itu lumayan mahal Jadi sekarang saya akan buat video tutorial Di motor Yamaha F1JR juga yang low budget ya Ini hanya mengeluarkan uang sekitar 5.000 rupiah Sob Jadi ini bisa ada suara shine Jadi Kita gak bakalan lupa ya Kalau di jalan Oke Langsung aja ya Kita praktikan di motor Yamaha PK dulu ya Sob Oke Sob Saya menggunakan alat ini Ini harganya sekitar 5.000 rupiah Kalau disini ya Ini namanya basar kalau di elektronik Ini namanya basar ya Jadi dengan alat ini Kita bisa bikin suara shine di motor Apa aja ya Motor meti Motor mebek Injeksi juga bisa ya Sob Dengan menggunakan alat ini Ini adalah alat anti lupa ya Untuk mematikan shine atau rating Oke kita praktikan Sob Nah ini kan ada pelasar ya Sob Ini ada pelasar Nah kalau motor Yamaha pega Disini ya peganyuk Pelasarnya ada disini Sob Kita cuma hanya menempelkan saja Nah ini kan ada Yang plus Ini berarti setrum Dan ini Berarti yang arah sebelah sini Berarti negatif ya Kita hanya menyambungkan Ke soketnya saja ya Nah kita coba ya Cek Sob Kita nyalakan dulu ini Lampusinnya Nah ini udah nyala ya Langsung aja kita tancapkan Ke soketnya langsung ya Sob Nah ini Kalau kebalik juga gak apa-apa Kebalik juga gak apa-apa Tapi gak bakalan bunyi ya Kalau kebalik Kabelnya Nah Bentar bentar ini kurang masuk ya Nah Ada suara kan Sob Kita cabut dulu Nah Nah ada suara kan Jadi dengan Alat yang harganya Cuma 5 ribu rupiah Kalau disini Kita bisa membuat suara Shine ya Jadi ini suara ini Adalah suara anti lupa Untuk mematikan lampu shine ya Nah ini Dengan alat ini Kita hanya menancapkan saja Ke bagian Soket Yang ada di placer Ini di semua motor Sob Mau motor bebek Mau motor matic Itu sama aja ya Oke lanjut Kita ke Motor Yamaha Peace Air Karena Yamaha Peace Air kan Ada suaranya Itu bawaan pabrik ya Suara lampu shine Tapi kalau kita beli Yang original itu Harganya sangat lumayan Tapi kalau kalian punya Motor Yamaha Peace Air Yang udah gak ada Suaranya Kita bisa bikin lagi Dengan cara Membeli baster yang harganya 5 ribu rupiah Yuk langsung aja Kita ke motor Yamaha Peace Air Oke Sob Di motor Yamaha Peace Air kan Udah ada dudukannya Nah disini di depannya Biasanya di depan Kalau motor apa Atau Post One Biasanya di belakang Dekat aki ya Nah kita Sama aja ya Kayak yang di motor peker Tadi kita hanya langsung Menyambungkannya aja Seperti ini Sob Kita nyalakan dulu ya Akinya Oh ini lupa Ini mati akinya Kita hidupkan Nah ini Maaf ya Sob Akhirnya ini udah Ata lemot Ata lemah Jadi ini harus Di Nah kalau di motor Yamaha Peace Air kan Udah ada Sogen Sob Dudukan Sogen ini Khusus Dari pabrikannya Untuk Bunyi Sein ya Lampu sein Nah ini Kita langsung Tengah aja Disini Sob Ini sangat gampang Sekali ya Kita hanya Menyambungkannya saja Karena udah ada Dudukannya ya Kalau untuk Yamaha Peace Air Nah Ada kan Sob Itu sangat mudah Sangat simple ya Nah ini Jadi kalau untuk Yamaha Peace Air Langsung ada dudukannya ya Sob Jadi kita gak perlu beli Yang mahal Yang original Kalau khusus untuk Basar untuk Yamaha Peace Air Yang bawah tabik Itu lumayan cukup mahal Kita hanya menggunakan Basar di toko elektronik Ini harganya sekitar 5.000 rupiah ya Jadi Low budget Biaya Tapi Lampu sein Bisa ada bunyinya ya Sob Oke Buat kalian Yang mau tau Cara Mempercepat Kedipan Di placer yang original Kayak CR7 ya Kalian bisa komen di bawah Nanti akan saya buatkan Tutorialnya Biar Lampu Sein Tapi Placernya masih bawaan pabrik Bisa dipercepat ya Kedipannya Nanti akan saya buatkan tutorial Silahkan kalian komen dulu Di bawah ya Dan jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Channel saya Nah CR7 kan Kalau CR7 itu bisa dipercepat Karena ada setelannya Kalau ini Masih original Tapi bisa dipercepat ya Akan saya ubah Nanti Silahkan komen dulu di bawah Nanti akan saya buatkan tutorialnya ya Oke Jangan lupa like Share Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax